Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa. Sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut aktore incumbit probatio. Kalau di dalam gubernator disebut bahwa salah satu tiga hire ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus membuktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proofnya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Jadi jangan dia datang ke pegadilan, Pak Hakim saya ini benar, tolong Hakim panggil si Anu. Itu tidak bisa. Ini perkara interpartis kan? Dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin, karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara, yang namanya sengketa, enggak boleh. Coba umpamanya, dia minta menteri. Kalau kami nanti minta, tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil. Terus enggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau umpamanya dikabulkan menteri, kami juga enggak bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau enggak? Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan, permohonan yang dia dikabulkan, Hakim kan merasa, kami merasa tidak adil loh Hakimnya. Nah, ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya, saya katakan, tapi tadi Hakim sudah tegas menyatakan, memang begitu, dia bilang, tapi kalau makamah merasa perlu, dia bilang, untuk kepentingan daripada makamah, makamah boleh memanggil. Tapi kami enggak boleh nanya-nanya, makamah aja yang bertanya. Karena itu diperlukan untuk kepentingan dia, agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik. Tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau yuk buat, buktikan dalilmu. Kalau yuk buktikan dalilmu, cari saksimu. Panggil saksimu, bawa sendiri saksimu. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu saja. Terima kasih.